Pantauan selanjutnya ini kabar duka cita nih lor Sebelumnya saya mengucapkan Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Ini wargo mendalu asri dihebohkan dengan penemuan mayat Seorang perempuan di kamar kosnya nih Nah dikabarkan juga perempuan nih Adalah mahasiswi unja yang berkuliah di Jambi nih Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack PGNS mahasiswa unja semester 4 ditemukan sudah tidak bernyawa Di kamar kosnya yang berada di RT2 Perumahan mendalu asri desa mendalu indah Muarujambi PGNS ditemukan oleh tetangga kosnya yakni PG, RSJ, dan RSI Saat itu mereka hendak melihat PGNS Saat ditemukan kondisi kamar kos PGNS sedang tidak terkunci Dan terlihat ia dalam posisi terlentang di atas kasur dengan ditutupi selimut Dan ketika dicek kaki PGNS sudah terasa dingin Kapolores Morujambi AKBP Yuyan Priat Maja melalui Kasih Humas AKP Amra dimengatakan Jenazah tersebut berinisial PGNS Hombing 21 tahun Malesiswa Fakultas Pertanian semester 7 Yang beralamat di Desa Teladan Timur, Kelurahan Teladan Timur, Kejamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara Saat dilakukan olah TKP penemuan mayat Kos Putri Nodis merupakan kos khusus perempuan Di mana tidak ditemukan kerusakan pada kunci kamar maupun daun pintu kamar kos Serta tidak ditemukan kekerasan fisik pada tubuh jenazah tersebut Berdasarkan keterangan ibu kandung PGNS di Medan Bahwa almarhum mengidap penyakit TBC Dan selama 6 bulan terakhir rutin mengkonsumsi obat TBC Jenazah tersebut dilakukan otopsi DRS Udera dan Mataher pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat Dan kemudian akan dipawa ke Medan Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!